...semakin luas dan semakin bisa memberikan energi kepada gerakan, perjuangan, usaha menerbangkan kebudayaan Jawa Ancahyang Bawono. Dan itu nanti akan kita eksplor di sidang komisi, sangat penting. Untuk sekarang, karena waktunya sangat leper, maka kita masih memberi kesempatan kepada para peserta, tiga saja. Tapi sangat singkat, padat, tiga saja. Terima kasih telah menonton. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Kita jadi narasumber dari Eropa, waktu itu salah satunya dari Jerman, terkait dengan pengobatan enzimetik, pengobatan Jawa Tumor. Karena diakui atau tidak, dalam tubuh manusia, hewan dan tumbuhan, itu ada enzim biomelekul. Enzim biomelekul itu adalah sehat hidup, sehingga kalau manusia sakit, pasti ada enzimnya yang kurang untuk kelebihan. Dan ini pengobatan Jawa Tumor. Nah, setelah itu, ada beberapa teman yang meminta saya supaya ilmu tersebut tidak boleh saya sampaikan secara vulgar. Karena takutnya, ilmu ini diambil alih oleh ilmuwan Eropa dan bahkan akhirnya kita kecolongan. Karena di Indonesia sendiri, pengobatan enzimetik ini tidak begitu diperdulikan oleh pemerintah. Bagaimana kita harus bersikap dengan kondisi seperti ini? Belajar untuk Prof. Ahimsa. Belum maturun sangat, Prof. Pertanyaan saya kepada Prof. Bisa tak budaya Jawa ini hanya yang terwono sepanjang bangsa kita ini matuk dukma dan kepingin menjadi duplikatnya bangsa lain. Karena saat ini saya lihat bangsa kita begitu menggebu-gebunya ingin menjadi duplikat bangsa lainnya. Yang kedua, tadi dari Prof. Ahimsa. Sebenarnya mengingatkan kepada Panitia. Karena saya lihat dari para peserta banyak yang dari akademisi. Terutama guru, guna pendidikan. Tetapi saya tidak melihat, mohon maaf yang dari Kejawen. Saya tidak melihat dari pengusaha-pengusaha jamuk yang Prof. Ahimsa sampaikan tadi. Padahal mereka sudah hanya yang bawa orang. Tapi Panitia malah tidak melirik. Dan juga, bisakah bangsa ini jaya kalau melupakan pendahulunya? Sebagai contoh ini, Panitia Kongres Budaya Jawa. Tidak. Tadi tadi saya ngobrol sama Prof. Sutomo, sama Mas Bambang Sulandari. Kami adalah bagian-bagian dari awal. Bagaimana terjadinya Kongres ini. Sebelum terjadinya Kongres Kepulian Jawa 1, diutama waktu ini. Kurang lebih satu tahun lebih. Saya harus malang selotikuh tiap bulan. Untuk ikut rapat ke Prof. Sutomo. Supaya terwujud dengan Kongres ini. Tetapi kenyataannya, tadi saya Prof. Sutomo Mas Bambang Lanjari dari semangat. Kita sama-sama beroso. Boro-boro lagi membicara. Jadi peserta sasarusnya setengah mati. Padahal kita yang apa-apa. Saya pikir cuma saya. Ternyata, Mas Bambang Sulandari tadi juga ngeluhnya sama. Prof. Sutomo sama. Sampai akhirnya Prof. Sutomo begini mas. Sehingga sampai. Lalu kumtang, mau baik pendiri negara kita. Mas Satuanya. Disakiti, dipenjara. Apakah seperti ini karakter jawab? Ini pertanyaan saya. Kalau untuk Mas Joko, mohon maaf. Saya yang bodoh ini gak nyambung. Sehingga gak bisa membuat pertanyaan untuk Mas Joko tulut kulanan. Matulut. Menengwantan empati penantor. Terima kasih. 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 tentang sistem kapitalisme itu, padahal kita melihat tentang soal kapitalisme di Jawa kita harus menegaskan ada yang kemudian menolak dan bahkan tadi pagi sampai sore ini masih dibincara tentang persoalan-persoalan yang semakin kita ambivalensi ketika berbicara tentang persoalan onovasi dan divusi. Saya kira ini melalui alamkara koron ahli bisa dan mungkin ini satu persoalan yang serius bagaimana diaspora penggunaan Jawa yang belum melalui Suriname sekarang lebih kepada persoalan apakah kita menempuh soft ideologi atau yang kedua hak ideologi ketika berbicara tentang pentingnya dihadiran negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir, Bapak dari Sulawesi. Eh, Mbak Ide. Satu-dua. Oke, itu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, untuk sementara empat dulu, nanti setelah empat ini dijawab. Kalau terlalu banyak pertanyaannya, nanti sulit untuk mengingat-ingat. Ya, yang pertama kali saya persilahkan Mas Joto Prakoso untuk pemerintah agapan kepada yang khusus bertanya panjelingan yang belakang. Yang belakang. Yang belakang. Yang belakang. Yang belakang. Lalu lepet-pet. Pak Singet-pet itu. Et-pet itu biasanya protokmateni. Makanya temui dia di Cokro. Aksar Jawa itu naikannya dengan pemahaman Jawa kosmologi Jawa. Dimperkitu berkenaan Gansang. Lajen. Kebanyakan. Itu dengan jawilami. Yang namanya wukot. Yang kan, sejata sipun. Bagaimana orang Jawa menurut Aksara itu dihitungan kosmik. Itu untuk angelik. Jadi agak sulit diterangkan bagaimana kita misalnya kenapa wukot itu menjadi sangat berpengaruh dalam perjodohan. Dalam mencari pekerjaan. Ini karena jaga cili ini harus selalu dihitung melihat langit dan melihat bumi. Bicara wahid di siringkahan. Nah, pitungipun uang Jawa itu menghormisir itu menghormisir itu menghormisir. Nah, kenapa Aksara Jawa itu kemudian dipepet. Kemudian lelep. Cerak itu kemudian. Maka kemudian jangkocok dipantu. Mongkok itu Cokro. Kalau kita bilang Cokro ini bisa mematikan. Atau juga bisa kesadaran dalam cakra. Perputaran dunia. Perputaran waktu dan tempat itu menjadi penting. Bagaimana orang Jawa menghitung dirinya di dalam perputaran-perputaran cakra. Nah, sudah para tentu. Kalau kita ingat gurus Jawa itu tiap orang harus menjadi gurus Jawa. Maka ini yang kemudian menjadikan orang Jawa itu memiliki banyak tafif tentang Aksara. Tentang uang dan waku. Sikas. Tentang uang dan waku. Nah, makanya tiap orang Jawa ada tugas. Tiap pebadi harus mampu menjadi gurus Jati. Ya, misalkan uripe dewe kalau uripe. Maka pemahaman kosmik ini. Aksara itu ya. Dan Cokrol dan sebagainya. Akan banyak sekali pemahaman. Seratus kepala pasti harus dapatkan. Seratus kepala begitu. Seratus pemahaman. Nah, itu yang kemudian kita harus lantir. Kemudian juga harus kesih. Nah, bagaimana kita titis. Titis di dalam apa? Menaksirkan ini. yang menjadi sangat penting. Yang itu kemudian butuh perumahan. Orang mengatakan irasional. Tapi yang kemudian yang namanya irasional itu. Dan rasional itu tidak bisa kalian meninggalkan. Yang alamiah dan ilmiah itu tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, ini yang kemudian apa? Dalam pribadi Jawa. Dalam pribadi Jawa. Membaca pribadi Jawa dan seperti itu. Tiba-tiba saja seorang petani tidak dipukul. Kenapa dia harus tidak bisa merdarnawai diri di dalam dunia kehidupan itu. Hanya dengan aksara Jawa. Menemangai sebenarnya tentang aksara Jawa. Jangan kok aksara Jawa. Jangan kok aksara Jawa. Kalau aku lupanya, aku lupanya. Bayangkan. Kalau aku lupanya, aku lupanya. Aku lupanya, aku lupanya. Aku lupanya. Nah, ini yang kemudian kita bicara tentang pelaku Jantra Nurib dan Cokro tadi. Yang kaitannya dengan kenapa filsafat buruk itu. Aksara Jawa itu. Nah, ketemu pepet. Ceret. Maka sebaiknya Cokro itu menjadi penting. Kenapa harus memahami siklus. Siklus kosmik kita ya. Siklus dalam kejahat jilin dan dalam siklus jadat-jilin. Siklus dalam kejahat jilin. Siklus dalam kejahat jilin. Tapi yang kurang ngakonin. Jadi orang-orang yang dipercaya dengan orang-orang. Nah, karena pengetahuan semua nanti. Mbah gugul pirang-pirang itu. Mbah gugul pirang-pirang dalam siklus ketahuan itu. Jadi, uswin wahir. Apa itu? Karena kita punya banyak pengetahuan. Itu yang kemudian kita bisa berbagian dengan menjadi orang Jawa. Dan cowok itu perasaan berlupanya. Yang luput itu selah-selah. Mbah gugul pirang-pirang. Mbah gugul pirang-pirang. Nah, ini sebenarnya memahami jajah-jajah yang kaitan-kaitan ini. Kaitannya dengan petrelek, cerak. Itu yang kemudian orang memahami secara khusus itu. Maka kemudian Aksara Mayang itu seolah-olah menjadi agama kedua dari orang Jawa. Kau yang sudah luput Jawa. Kau yang sudah luput Jawa. Katolik Jawa. Jawa sih bingung. Nah, apa namanya dari Aksara? Aksara itu keberaksaan Jawa itu sebenarnya menjadi bagian penting bagaimana orang mengatakan Aksara. Itu menjadi bagian memahami dirinya dan putaran-putaran waktu yang melindunginya. Makanya cecek, kelelek itu kemudian dimaknai yang berbeda. Cokro itu enggak apa dimaknai seperti itu. Saya rasa ini bisa dirambah sebagai pengetahuan yang luas. Yang kemudian bisa saling menghormati dan menghargai bagaimana orang itu punya pengetahuannya sendiri. Yang dibangun oleh apa? Kultur yang natura. Aksara Jawa ketika dimaknai orang tuban itu berbeda dengan Aksara Jawa yang dimaknai oleh Natun Solo. Aksara Jawa itu ketika muncul yang namanya di... Apa ini? Sator Munggu. Puncak Muriak. Itu akan berbeda dengan yang ada di Semarang. Betapa dasarnya orang Jawa itu bicara tentang... Apa? Pangreido tadi. Denkroso tadi. Nah ini yang kemudian menghasilkan pengetahuan sejati. Tauro sejati dan sebagainya tadi. Saya rasa tidak masalah karena apa? Yang penting bahwa seperti pengetahuan ini kemudian mencerahkan dirinya. Mencapai keselarasan hidup. Itu yang menjadi sangat penting. Itu kemudian tadi dalam... Apa? Gamelan ya. Musik-musik yang diperkursi dan sebagainya. Saya rasa ketika orang Jawa itu masih... Punya internet dengan batas orang Jawa. Bisa mengalihkan dirama... Dirama musiknya Jawa itu dalam berbagai media. Saya rasa sah saja sebagai sebuah proses berhati. Jadi mungkin bisa menawarkan cita rasa yang berbeda. Cita rasa Jawa yang berbeda. Nah eksplorasi modifikasi semacam itu banyak. Dibanyu wali makanan pun ini rujak soto. Ini prambanan pecel dakmi, pecel dendara. Ini ke dirinya apa? Pecel untuk. Selalu kita mengekspor terus mencoba terus. Menciptakan cita rasa garis. Saya rasa sah. Dan itu yang namanya Jawa ini akan ditemukan dalam titik... Yang paling apa? Titik esistal yang paling kacang. Oh ini sih Jowo. Ini gurubahnya Jowo. Saya rasa... Saya rasa seniman itu di mana aku seperti ini. Boleh sehingga aneh-aneh. Karena apa? Pengen menciptakan cita rasa garis. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Dan semoga kita menjadi lebih bebas untuk... Kalau tidak terpagak kepada pengetahuan... Cisi pengetahuan Jawa. Karena Jawa itu menjadi sangat kuas. Tapi karena tiap orang berat menjadi guru sejati. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan Mas Jowo memuaskan. Kalau tidak kuas nanti bisa dilanjut di Kabupaten Brig. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Prof Marsan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Penanyaan kedua tadinya dan Malang. Terkait dengan pengobatan apa tadi itu ya. Terus juga yang berkaitan dengan antara perjuangan untuk usaha membawa kebudayaan Jawa. Anjayi Parwono versus Kapitalisme Global. Yang itu juga cukup mendapatkan perhatian untuk mengembangkan budaya Jawa dalam dunia global. untuk membawa kebudayaan Jawa. Saya kira saya kurang meneruti pertanyaan yang pertama tadi. Apakah mungkin kalau bisa saya interpretasi, mungkin ada kekhawatiran bahwa saya akan mudah kabur. yang rahasia kepada mahasiswa-mahasiswa di Amerika. Tapi itu, bagaimana ya? Kalau kami ingin membagi kabur, ya terpaksa harus juga salah satu jalannya ya. Apa itu, saling membagi kabur satu sama lain. Tapi sekali lagi saya belum mengerti pertanyaannya yang masih senangnya. Yang pertanyaan kedua, saya kira itu tadi untuk Pak Hedy Ahimstad. Yang pertanyaan kepada saya sebenarnya adalah tentang akulturasi dalam musik. Nah, itu yang dari Sanata Dharma. Yaitu, saya kira jawabannya ada dua macam. Apakah jawaban dari seorang pelaku, seorang komponis, ataukah jawaban dari seorang pemikir. Kalau jawaban, karena saya bukan komponis, saya bisa menjawabannya sebagai pemikir, sebagai thinker. Tentang akulturasi itu sebetulnya, Pakemnya ya sejarah dan kontes keperdayakan. Jadi tidak ada pakem yang tertentu. Kalau itu seripi diiringi dengan kenderaan dan wave instrument, itu terjadinya kan dengan penjajah. Lalu, ya hanya saja bisa diinterpretasikan bermata-mata, Apakah ini terhadap orang-orang, ini suara musik Eropa itu semacam eksotif, atau juga bisa diinterpretasikan, ini menerima sesuatu dari Eropa yang bisa dikatakan mempunyai budaya yang tinggi. Itu lalu menjadi soal interpretasi. Jadi untuk saya tidak ada pakem kautor menjadi komponis. Nah itu mungkin komponis mempunyai pakem tertentu, tapi pakem itu juga dibayar, didukung oleh konteks kebudayaan dan konteks sejarah. Sejarah begitu. Saya juga, saya kira gawapan seperti itu juga bisa dihitungkan dengan Rob Hedy tadi, tentang bagaimana orang, bagaimana Jawa piksa sampai di Surinam. Nah itu kan yang juga is, the case adalah sejarah, tidak hanya karena apa itu, tidak hanya yang bawono, tapi ditentukan oleh sejarah kolonialis. Saya kira itu saja sebabnya saya. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Prof Marsan. Semoga para penanyaan bisa puas ya dengan jawaban Prof Marsan. Untuk yang terakhir, akan saya persilakan Prof Hedy untuk menjawab beberapa pertanyaan dari ibu, dari sana Pak Karma, terus Pak Trimo, dan juga dari yang, dari Brebes kalau bernasar, mengeluarkan perantakan itu. Ya Pak Turgun, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Saya jawabnya untuk pertama yang berkaitan dengan soal mabut, dogma. Ya tentu saja tidak. Persoalannya sebenarnya memang ketika kita anjari Pak Warnau itu, kita memang mau tidak mau sebetulnya. Juga harus belajar dari orang lain. Bagaimana misalnya saya promosi di Korea, saya harus tahu budaya orang Korea, paling tidak bahasa Korea, pola pikir orang Korea, huruf Korea. Itu yang harus kita tahu loh. Saya mau promosi di Thailand, harus bisa bahasa Thailand, melihat, nah anjay yang baru-baru ini baru effort, berusaha yang luar biasa. Dan sebetulnya, orang-orang Barat yang bisa melakukan itu, karena mereka berlaku dengan seperti itu sebetulnya. dengan riset, dengan sistematis, dengan melihat caranya, menyusul caranya, sehingga betul-betul kita, ya sulit mengalahkan, penjajahan budaya yang mereka lakukan, karena berjalan dengan sistematis, sistematis dan masif. Mohon maaf misalnya. pelajaran bahasa Inggris itu, tidak hanya masus-masus, pemerintah Inggris itu mendukung, membuat British Council di mana-mana. Ya kan, pemerintahan Jepang juga, pemerintah Korea juga. jadi memang, di dalam hal ini, diperlukan bagaimana kita memahami, yang lain, dan tidak mabuk pada dogma-dogma yang kita miliki sendiri. yang kedua, tentu saja, kita sebetulnya, sejujurnya, tidak merupakan, para pelaku, apa, yang terlibat dalam kongres ini, terutama, yang dulu memang, untuk inisiasi. tapi ini memang bonggau, wanitia yang lebih sadar mengenai itu, saya kira akan lebih bagus, dan, apa yang telah disampaikan di masa-masa yang lalu, dan progres sebelumnya, itu mungkin, pada suatu kali, bisa disampaikan kembali, oleh para pelaku yang masih ada sampai sekarang. Karena menurut saya, yang dari saya, yang dari Suksya, yang dari Gawat Timur, waktu itu kan, tiga wakilannya, ya, tinggal saya, yang kedua, teman saya, sudah mendahului. Jadi, ini mungkin, sudah perlu kita jadikan, apa, perhatikan bersama, supaya, wanitia dalam kongres berikutnya, memperhatikan persoalan ini, sehingga kemudian, perhatikan pelaku-pelaku sebelumnya, dan, memperhatikan sejarah, dari kongres ini sendiri, saya kira, itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian, mengenai soal tadi, pemobatan. Satu hal, kalau seperti itu, sebenarnya, orang Jawa, juga perlu modernisir, pemikirannya, bagaimana, apa, pengetahuan, pemobatan Jawa, itu menjadi, dalam tanda betik, modern. Dalam antropologi itu, sekarang, yang sangat, sangat, populer, itu namanya, etnomedisin, kita mempelajari, bagaimana, pemobatan-pemobatan, di berbagai macam, suku bangsa, untuk dibandingkan, dengan, pemobatan barat. Tapi, orang yang, mampu, membaratkan, pemobatan, akhirnya, orang barat juga. Nah, disini, saya kira, tantangan, orang Jawa, yang, ketika, menjanjikan, budayanya, Anda yang bawah, mau tidak maunya, dia harus, belajar budaya, barat juga. Seperti halnya, orang barat, mengalahkan kita, dengan, belajar budaya kita. Yang kedua, kita, sangat bangga, dengan, filosofi macam-macam. Tapi, kalau, kita, tidak menurut jawabannya, dalam bahasa Inggris, tidak akan dikenal. Di, Perancis itu, seorang yang, Claude Levi Strauss, menjadi sangat terkenal. Karena, bukunya diterjemahkan, dalam bahasa Inggris. Awalnya, dalam bahasa Perancis. Itu, kalau tetap bahasa Perancis, tidak akan sepopuler. Nah, sekarang ini. Nah, menjadi sangat penting, sebelumnya, dengan langkah yang sistematis, mempelajari, menerjemahkan, karya-karya orang Jawa, itu, ke dalam bahasa Inggris. Itulah, Anjayi Mbawono. Punyakah, ada seorang penerjemah, yang canggih, dari bahasa Jawa, menginggriskan, karya-karya, lakreng, kata anak, misalnya. Tembang-tembang yang hebat, itu, yang jadi tantangan kita, yang udah bawa sekalian. Tanpa kesalah, Anjayi Mbawono, itu, hanya wacana, hanya keinginan, dan, dan, anak-anak. Nah, di sini perlu, kemudian, diplomasi, dan, diplomasi adalah macam-macam, tapi, gastrodiplomasi, itu, tidak boleh ditapekan. Karena, yang namanya, makanan perlindungan, itu, kalian tidak lewat masuk, dalam masyarakat lain. Saya tidak berolah, ada 5, tadi, 5 unsur budaya, yang sudah UNESCO, itu, kemudian, kita, apa, Hanjayi Mbawonokan, gitu ya. Tapi, tidak boleh lupa, unsur-unsur budaya, yang lain, yang lebih, dalam tanda petik, memenuhi harap, apa ya, jantah hidup, sedikit makanan, minuman, itu, mungkin, lebih mudah populernya. Saya kadang-kadang bertanya, kenapa, nyahat, tidak sampai Amerika? Kenapa, harus ketati, praisi kenyayat, ke Indonesia? Kenapa, tidak sampai ke Amerika, atau ke Eropa? ini, yang jadi, pemikiran saya. Apakah, tidak ada, metode, tentu, menjayi, koronakan, kudek, kudus. Nah, sekedar contoh saja. Minuman, tadi, sudah saya contohkan. Nah, disinilah memang, sulit untuk menolah, adanya kapitalisme. Sebenarnya, kapitalisme, sendiri, tidak negatif. Kalau saya menyebut, nama, Max Weber, yang berkaji, soal agama, dan kapitalisme. Ternyata, kapitalisme, itu kan bersubung dari, ajaran agama, yang sebenarnya, sangat baik. Orang itu, harus menghemat, askeptis, itu, tidak, bermewa-mewa. Bahwa, kemudian sekarang, muncul seperti, itu, gambar kapitalisme, sebenarnya bukan intinya. Intinya, kapitalisme itu, duitnya, tidak, untuk mewah-mewa, tapi, untuk terus, di duitkan, duitkan lagi, duitkan lagi. Itu sebenarnya, intinya. kalau orang Jawa juga mau melakukan itu, saya kira, juga akan berhasil. Ya, kita bisa membawa, uncul-uncul budaya Jawa itu, lebih jauh lagi, ke negeri-negeri lain. Dengan bantuan, tentu saja, kapital-kapital, dan itu, tidak harus berarti, mendindas, orang lain, tergantung pada, bagaimana kita mengelola, kita itu sendiri. Nah, yang terakhir, kalau saya belum lebut, tadi, soal profesionalisme, penelitian, memang, kita ini, penelitinya, tidak setakut-setakut, orang barat, gitu. Orang barat itu, kalau jadi peneliti, memang, tekuun banget. yang melihat, robot sumur, dan kemudian, robot, dikhan pokok, kemudian, beberapa pokok, itu, kalau meneliti, ya takut sekali, dan menguasai betul, materinya. Nah, inilah tantangan kita, dan, pada orang Jawa, jiwa asketis itu, ada, ya. Semangat untuk kerehatian itu, luar biasa, pada orang Jawa. Dan, apa ya, sangat menjunjung tinggi pendidikan, pendidikan, pengetahuan itu, ada pada orang Jawa, yang menurut saya, jarang saja, tidak banyak, saya cekat pada sebuah, yang lain, bangsa yang lain di Indonesia. Orang Jawa lah, yang sangat suka, invest pada pendidikan. Karena Tuhan, buat orang Jawa itu, salah satu. Nah, ini sudah modal yang sangat penting. Bagaimana modal ini, kemudian, dimanfaatkan dari, sikap yang profesional, dalam penelitian. Kalau saya mau penelitian, mengenai ini, ya saya harus tahu, huruf Jawa ini, bisa membaca, huruf Jawa, atau huruf Jawa. Idealnya begitu. Cuman, sayangnya, yang tadi, ini yang belum betul-betul, mengakar ke dalam diri kita. Jadi, intinya, kita memang sudah punya, modal-modal tertentu. Tetapi, ya, untuk Anjayat Pahono, kita perlu kerja yang sangat keras, dengan itu saja, modal yang cukup, baik, spiritual, material, dan juga waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti, hal-hal yang masih belum jelas, bisa diekspor pada sikap komisi. Untuk perlahan berikutnya, karena waktu sudah habis. Waktunya sudah habis, sudah telat sekitar 15 menit. Mungkin untuk Bapak-Bapak yang masih belum, apa, memberikan pertanyaannya, itu bisa dinegitkan nanti pada sikap komisi, dan di sana akan bisa diekspor dikompresi lagi. Untuk itu, terima kasih kepada Pak Marsam, Promp Marsam dari Ambilikan Serikat, yang mau repot-repot untuk memberikan materi di dalam sesi ini. dan terima kasih juga kepada Prof. Brady, dan Mas Copras untuk maturinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau, bisa memberikan bekal untuk sikap komisi kita nanti. Demikian sesi panel kedua ini kita akhiri. Semoga benar-benar bisa memberikan perjalanan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 ruangan ini menjadi dua ruangan karena kita akan melanjutkan agenda untuk sidang komisi sesuai dengan komisi masing-masing Sambol, Pak Ibu, untuk anak-anak sumber dan medara kau kami akan akan kembali ke tempat dan untuk kembali ke komisi dapat dilihat di ID card masing-masing untuk ID card ruangan hijau berarti komisi satu, komisi satu tadi akan melangsungkan sidang di sini, di bawah room A, di ruangan ini kemudian untuk komisi dua komisi ikusi dengan ID card ruangan ini akan melangsungkan sidang di bawah room B jadi separuh dari ruangan ini nanti untuk konsumennya di belakang yang berwarna merah kemudian untuk komisi tiga komisi ikusi dengan ID card ruangan itu untuk hari ini akan bersidang di bawah untuk itu untuk ambil break dari peserta komis komisi tiga komisi ikusi dapat mencapai